Intro Shalom Bapak Ibu yang sadara-sadari yang terkasih dalam nama Tuhan Sebentar kita akan memulai ibadah kita Kita percaya walaupun kita ibadahnya di rumah Kuasa Tuhan hadirat Tuhan tetap nyata untuk kita semua Intro Bapakku datang menyembahmu disini Ku percayakan ada bagiku Ku percayakan ada bagiku Tak usah ku takut sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang kau di dalamku Tak usah ku cemas kau penghiburku Saat ku lemah kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatanmu Di hidupku Di hidupku Bapakku datang Menyembahmu Menyembahmu disini Menyembahmu disini Menyembahmu disini Ku percayakan Tuhan hadirat Tuhan Tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku, saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami menyembahmu Tuhan, haleluya, oh Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu dari buah roh kudus. Kesetiaan berasal dari kata setia. Di bawah ini akan saya jelaskan beberapa poin sebagai berikut tentang kesetiaan. Yang pertama, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Dalam Amsal 19 ayat 22. Dikatakan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Itu yang kata firman Tuhan. Nah, jadi yang Tuhan inginkan kepada kita setiap orang percaya, harus setia. Kemudian yang berikut, yang kedua. Tuhan menghendaki agar kita setia. Setia dalam Mika 6 ayat 8. Dikatakan, Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan alamu. Nah, disini sudah jelas bahwa Tuhan menghendaki agar kita setia. Kemudian yang berikut, poin yang ketiga. Kesetiaan perlu diuji. Mengapa perlu diuji? Ya, kita akan bahas bersama-sama. Dalam Filipi 2 ayat 22 dikatakan, Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ini contoh Timotius setia kepada Paulus. Ini Paulus yang ngomong kepada jemaat di Filipi tentang Timotius bagaimana Timotius setia dan kesetiaannya telah teruji. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kemudian yang berikut, lewat apa kita setia? Yang pertama, lewat waktu. Ya, harus diuji lewat waktu. Dalam Matius 9 ayat 20, wanita 12 tahun pendarahan. Dia mengalami pendarahan dan teruji lewat waktu 12 tahun, tidak sedikit waktunya. Dia menunggu, dia tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus. Imannya kuat di dalam Tuhan. Selama 12 tahun, dia menunggu kesembuhan daripada Tuhan. Dan Tuhan hargai imannya. Akhirnya dia mendapat kesembuhan lewat pendarahan. Karena dia percaya dan dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dia beriman. Dia percaya Tuhan pasti menjawab doanya. Tuhan pasti menghargai imannya. Selama 12 tahun dan akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Lalu lewat apa lagi? Yang kedua, lewat keadaan. Tadi lewat waktu, sekarang lewat keadaan. Kisah Rasul Fasal 16 ayat 24 dan 25 kita tahu bahwa Paulus dan Silas memuji Tuhan di dalam penjara. Jadi lewat keadaan. Walaupun dalam keadaan terancam nyawanya, mereka tetap percaya pada Tuhan Yesus. Mereka itu yaitu Paulus dan Silas. Mereka masuk penjara bukan karena kesalahan sendiri. Tapi karena memberitakan Injil. Sehingga orang-orang tidak suka. Dan nyawa mereka terancam. Tapi apa yang mereka lakukan? Bukan takut. Tapi mereka setia. Memuji, menyembah Tuhan di dalam penjara. Saudara tahu? Akhirnya kunci-kunci penjara terbuka dengan sendirinya. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Lewat keadaan Paulus dan Silas memuji Tuhan. Sudah terbukti. Dan yang berikut. Setia dalam hal apa? Kita perlu setia. Dalam hal beribadah kepada Tuhan. Dalam keluaran 23 ayat 25. Kita setia dalam beribadah kepada Tuhan. Seperti saat ini kita beribadah walaupun lewat online. Tapi kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Di rumah. Dengan keluarga. Kemudian dalam hal apa lagi kita setia? Dalam hal perpuluhan. 2 Tawari 31 ayat 12. Jadi Tuhan ingin supaya kita setia. Mengembalikan miliknya. 90% buat kita. 10% buat Tuhan. Tuhan sangat adil. Kita hanya diminta 10%. Untuk mengembalikan. Itu milik Tuhan bukan milik kita. Jadi jangan kita tahan-tahan. Kalau kita ingin mengalami terobosan dalam keuangan kita. Mari. Bapak Ibu Saudara. Hari ini jika engkau sudah mendengarkan suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Setia. Mengembalikan milik Tuhan. Setiap bulan. Ada yang. Bu kalau setiap bulan saya mah kegoda. Kalau kumpul-kumpul suka kepake. Saya bilang. Kalau begitu setiap minggu aja. Jadi tiap hari dihitung keuntungannya. Karena dia perusahaan. Ada yang dagang. Dan seminggu. Langsung store. Dan dia lakukan itu dengan setia. Dan Tuhan bela. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita pengen terjadi terobosan dalam keuangan kita. Tapi kita tidak setia dalam hal perpuluhan. Tuhan cuma minta 10%. Sedangkan kita bagiannya 90%. Itu pun kita gak setia. Tuhan sangat adil. Jadi mari kita belajar. Kita mau setia dalam mengembalikan milik Tuhan. Ingat 10%. Kepada siapa kita setia? Kepada Tuhan. Lalu kepada siapa lagi? Kepada keluarga. Suami kepada istri. Istri setia kepada suami. Lalu anak setia kepada orang tua. Orang tua setia kepada anaknya. Tentang kesetiaan hal-hal praktis yang sudah saya bagikan itu. Biarlah mari kita meresponinya. Sehingga pada saat kita meresponi. Tentang kesetiaan yang Tuhan inginkan. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan ampuni saya kalau saya dalam praktek hari-hari. Gak setia misalnya sama pasangan saya. Ampuni Tuhan kalau dalam praktek hari-hari saya gak setia kepada Tuhan. Dalam hal apa? Berdoa, beribadah kepada Tuhan. Ampuni Tuhan kalau dalam praktek hari-hari saya gak setia kepada keluarga. Misalnya kalau ada berkat lebih yang diingat orang lain. Tuhan bukan keluarga mau ajak makan-makan menikmati berkat yang Tuhan berikan. Bukan kepada keluarga. Boleh kepada teman tapi jangan lupa juga kepada keluarga. Setia kepada keluarga. Biarlah kita mau memiliki hati untuk meresponi. Akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita bagikan bersama-sama. Biarlah kita benar-benar sebagai orang percaya mau belajar setia kepada Tuhan. Kepada yang bekerja kepada atasannya. Setia untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipercayakan padanya. Dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu. Setia. Kalau yang namanya setia, hari ini setia, besok setia, lusa setia, selanjutnya setia. Bukan bolong-bolong belang bentong. Tapi konsisten setianya. Kalau enggak konsisten itu namanya bukan setia. Saudara lebih tahu lah itu apa adanya. Bukan setia. Yang namanya setia harus konsisten. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu percaya. Bahwa kalau begitu meresponi firman Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Otomatis mudah meresponi untuk setia kepada keluarga. Kepada pasangan. Kepada atasan. Kalau bekerja. Atasannya. Kalau di gereja. Kepada pemimpin yang dipercayakan Tuhan. Gembala. Pemimpin-pemimpin yang di atas kita. Yang Tuhan percayakan. Yang sudah mengikuti komsel. Kepada pemimpin PKS. Pemimpin kelompok sel. Setia. Kalau ada janji untuk mengikuti kelompok sel. Tanggal sekian, hari sekian, jam sekian kita kelompok sel. Iya. Kalau sudah iya atau oke. Berarti. Oke beneran. Pada saat di calling. Oke ada. Seringkali sudah oke. Tapi kenyataannya tidak oke. Pas dicari. Enggak ada. Oh maaf. Lagi bla 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 bla. Nah saya berharap. Kalau kita sudah janji kita komitmen. Kita janji kepada pemimpin. Sama dengan kita janji kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mudah mengabaikannya. Atau menyepelekannya. Tapi benar-benar kita mau setia. Untuk apa yang sudah kita janjikan. Untuk apa yang kita sudah komitmen bersama. Inilah firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Biarlah menjadi sifat bagi kita. Orang percaya. Kesetiaan. Karena Tuhan lebih dahulu setia terhadap kita. Dan dia inginkan supaya kita setia kepada dia. Setia dalam segala hal. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Yang baru selesai kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu. Yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan engkau tahu Tuhan. Di mana kami tidak melakukannya. Kami mau terbuka di hadapanmu Tuhan. Tentang kesetiaan. Ampuni kami Tuhan kalau tidak setia beribadah kepadamu. Ampuni juga kami kalau kami tidak setia Tuhan. Ketika engkau menguji kami, kami tidak setia. Ampuni kami juga kalau kami tidak setia. Dalam berdoa. Dalam membaca firman Tuhan. Bahkan dalam keluarga kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan. Ada yang tidak setia terhadap pasangannya. Terhadap keluarganya. Terhadap anak. Anak terhadap orang tua. Orang tua terhadap anak. Tuhan ampuni Tuhan. Basu dengan daramu. Hari ini kami mau akui di hadapanmu. Ampuni Tuhan. Kalau di antara kami ada yang kami tidak setia mengembalikan milikmu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Basu dengan daramu. Biarlah engkau sendiri yang mau tolong kami. Beri kami hati yang taat. Kami butuh roh kudus untuk menolong kami. Sehingga kami boleh taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang baru selesai kami dengar bersama-sama. Roh kudus kami butuh pertolonganmu. Untuk membantu kami. Sehingga kami taat dan setia melakukan kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau berdoa bersama-sama untuk jemaat kami yang mengalami masalah persoalan apapun. Persoalan mereka engkau lawat mereka. Sehingga mereka boleh diberikan kekuatan kemenangan dalam menghadapi masalah persoalan yang mereka hadapi. Kalau itu ada kesalahan sendiri Tuhan. Kau basu dengan daramu. Dan beri kekuatan kemenangan untuk boleh bangkit melakukan kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapak. Roh kudus kami minta engkau meteraikan seluruh kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama tentang kesetiaan. Sehingga pada saat engkau menguji kami, kami tampil sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi tuntunan dan kekuatan bagi kita. Mari kita naikkan pujian bila ku melihat apa yang kau buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Aku merihat apa yang kau buat di dalam hidupku. Hanya air mata, tanda sukacita, mengalir di hidupku. Aku merihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini. Hanya air mata, tanda sukacita, mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiapmu. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini. Hanya air mata, tanda sukacita, mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiapmu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiapmu. Atas kasih setiapmu, atas kasih setiapmu. Haleluya, ku bersyukur atas kasih setiapmu. Haleluya, ku bersyukur atas kasih setiapmu. Ku bersyukur atas kasih setiapmu. Yang saya ucapkan, aktifkan imanmu. Diberkatilah keluarga, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban. Dan roh kudus yang setia, menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara. Dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya, katakan amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.